Pagar beton sekolah dasar negeri 3 selagan raya sepanjang 12 meter robo Robohnya pagar dan pondasi ini akibat curah hujan cukup deras mengguyur wilayah Kopaten Mukomuko khususnya di wilayah kecamatan selagan raya belum lama ini Disampaikan kepala sekolah SD negeri 3 selagan raya Eko Ari Kristiawan Robohnya pagar tembok sepanjang 12 meter tersebut karena tidak mampu menahan derasnya air hujan Bila tidak cepat ditangani maka dikhawatirkan gedung diatasnya akan terjun ke jurang Selain itu guna mengatasi agar hewan ternak tidak masuk ke areal sekolah Pihaknya untuk sementara waktu akan membangun pagar menggunakan seng Pihaknya berharap kepada dinas terkait agar bisa memperhatikan kondisi sekolah ini Pihaknya tidak mampu membangun karena untuk membangun pagar tersebut membutuhkan anggaran cukup besar Pagar di SD Gami SD 03 selagan raya roboh sepanjang kurang lebih 12 meter Jadi robohnya itu mulai dari atasnya sampai ke fondasi pagarnya Untuk penyebabnya sendiri Pak? Karena curah hujan yang sangat tinggi malam tadi dan tanah mungkin tanah diatasnya itu terus menimbun Sehingga pagar itu tidak mampu menahan debit air dan tanahnya Dan mungkin juga faktor usia juga karena sudah sekitar 12 tahunan lah Ringo Dwi Siptio, RBTV melaporkan